Atributnya Islam, tampilannya Islam, yang keluar Islam, yang keluar Qur'ani, tapi permasalahannya itu semua hanya membuat Islam ini semakin tidak menarik di mata orang lain. Karena dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Layati alaikum zamanu illa wa huwa asyaru mimma kana qoblah. Tidak ada era, tidak ada masa di mana masa berikutnya atau era berikutnya itu lebih baik. Rata-rata mesti menurun. Beliau teruskan, aman. Lau ayinu anna aman khairun min am, wa anna amiron khairun min amir. Ingat, saya tidak mengatakan bahwasannya tahun sekian jauh lebih baik daripada tahun sekian. Ketika daerah ini dibimbing oleh ini lebih baik daripada dibimbing oleh ini. Tidak ada istilah saya mengungkapkan ini, Dawa Abdullah bin Mas'ud, hashtag enak jaman ku tau, tidak ada, tidak ada. Walakin ulama'ukum wafukoha'ukum yadhabun summa la tajiduna min hum kholafa. Permasalahannya dengan saya hadir disini menunjukkan betapa hari ini ada hal yang paling kita susah, yang paling membuat kita, ini tadi kata saya nelongso tadi itu, Selain banyaknya masyarakat kita, teman-teman kita yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada yang jauh lebih dasar lagi. Ulama'ukum wafukoha'ukum yadhabun para masyayihmu, para kiyayimu, para ulama'mu, para ahli fakihmu yadhabun pada meninggal, pada meninggalkan kita. Summa la tajiduna min hum kholafa. Kemudian kamu tidak punya pengganti yang layak, pengganti yang sepadan. Dalilnya apa? Ya kedatangan saya malam hari ini di tengah-tengah panjendangan semua ini menjadi bukti, jendangan tidak cukup untuk kemudian mencari pengganti yang tepat, yang sepadan. Pada akhirnya karena kesulitan mencari pembicara, didatangkanlah orang yang ngomong hanya sesuai otaknya saja. Tanpa dalil, tanpa sandaran yang jelas, tanpa acuan yang bagus. Maka dia melontarkan sesuatu, mengatakan sesuatu, berifat, berfatwa, tapi apa yang terlontar dari mulutnya hanya melemahkan agama Islam. Atributnya Islam, tampilannya Islam, yang keluar Islam, yang keluar Qur'ani, tapi permasalahannya itu semua hanya membuat Islam ini semakin tidak menarik di mata orang lain. Nah itu masalahnya, itu masalahnya. Persis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Harari Al-Makki. Beliau mengatakan, Berbata alin ya fulubil Qur'an. Beranya orang yang dari mulutnya keluar kalimat-kalimat Al-Quran, keluar ayat-ayat Al-Quran. Cuma permasalahannya, Wahuwabihi yufdi'ilal khidlan. Permasalahannya, bahasa Qur'an yang ia tampilkan hanya membuat Islam, hanya membuat Al-Quran semakin tidak tampak menarik di mata orang lain. Nah ini bahayanya. Ini bahayanya. Terima kasih telah menonton!